Fresh-nya karena fighting mechanics-nya kagak pake button, tapi pake analog kanan Dan ngebuat combat scene-nya tuh jadi lebih fluid, lebih asik saat berhadapan sama banyak musuh Yuhu everybody welcome back again with me already the lazy monday Not today kembali lagi sama gue yang udah lama gak bikin TLM list Dan hari ini gue bikin TLM list lagi Dan gue punya 7 game underrated terbaik PS2 Versi gue pribadi, yang harusnya menurut gue ya ada versi remake-nya di generasi sekarang Karena saat perilisan gak segitu rame-nya dan baru rame justru beberapa tahun setelahnya Bahkan baru dikenal masif saat dimainin via emulator dan di upload di Youtube Intinya mah 7 game ini, kalau gue inget-inget lagi pas dulu gue mainin Kayaknya punya grafik sama gameplay yang luar biasa mengagumkan sih di jaman dulu Khususnya untuk gue dengan yang kecintaan genrenya kayak game-game yang bakal gue sebutin ini Emang kalau ngubuk-ngubuk otak doang rasanya game-game ini tuh punya gambar yang bagus banget Tapi pas liat gamenya lagi sekarang kok rasanya jelek banget gitu ya Ya itu tentunya emang distorsi otak kita aja ya Jadi jangan di compare sama game sekarang tentunya Dan gue berharap ini bisa remake So mari kita mulai TLM list kali ini yaitu 7 game underrated alias kurang pamor PS2 Yang pantas di remake di era ini Let's begin the list guys Oke kita mulai dari yang ke 7 Ada The Thing The Game dari Computer Artworks yang rilis di tahun 2002 Yang developernya ngilang abis rilis The Thing ini Yes ini game cukup underrated pada masanya Dan jadi game terakhirnya mereka saat 2003 Setahun setelah game ini rilis Studio ini tutup karena publisher mereka gagal bayar Yang diantaranya ada Vivendi, Black Label yang udah ngilang juga Dan ada Konami juga disana Entah siapa yang tidak bayar Tapi intinya ini game pada masa itu menurut gue cukup revolusioner Bahkan pada kala itu game ini mah bisa disandingkan sama RE juga Karena feel horrornya berasa banget Ditambah lagi kalau lo sempat nonton filmnya Yang rilis di tahun 1980-an Lo tau seberapa ngerinya premis dari cerita The Thing Dimana ada sebuah makhluk yang bisa menginvasi tubuh manusia Dan manusia tersebut Bisa berperilaku normal Tapi sewaktu-waktu bisa berubah dan membunuh manusia lainnya Dengan kata lain Lo kagak tau siapa musuh lo, siapa lawan lo Karena konsep game ini ya sama kayak The Thing Ada temen-temennya, ada companionnya juga Dan companion tersebut itu bisa sewaktu-waktu berubah juga Jadi monster The Thing ini Kayak di film Mekaniknya juga lumayan banyak Buat game PS2 jaman dulu Dimana saat lo lagi di luar Ya dengan cuaca dingin Ada threshold yang ngasih lo tantangan lain Untuk lebih efisien dalam bereksplorasi dan lain-lain Karena kalau kedinginan mau cut ya Lalu musuh-musuhnya juga Kalau jaman PS2 ini mah menurut gue sih udah ngeri ya Dan tampilan visualnya juga udah keren banget dan mengerikan Berasa deadspacenya PS2 lah ini game ya Trivianya ini developer juga pada masa itu Sebenernya lagi megang exclusive title buat playstation Dan beberapa platform lain Sayangnya bungkus berbarengan dengan studio yang basisnya di UK Yang akhirnya gulung tikar juga Gue cukup penasaran sih proyek yang gagal itu apaan sebenernya Terus yang keenam ada Freedom Fighters Yang developernya adalah IO Interactive Studio dibalik Hitman yang go indie sekarang Ini game settingnya mayan fresh pada kala itu ya Untuk ukuran kayak game-game kayak gini Yaitu setting waktu dimana Rusia menginvasi Amerika Kalau sekarang banyak game-game modern yang udah kayak gitu lah Dan tugas kita disini adalah menjadi seorang freedom fighter Yang harus bisa membebaskan beberapa fasilitas yang dikuasai Soviet Dan lokasinya itu berada di New York City Keren jadinya Konsepnya juga sebenernya udah Hitman di beberapa titik ya Setiap ending tuh ada stats ngebunuh, ngeheal dan lain-lain Terus musuh-musuhnya udah ragdoll juga Macem game Hitman sekarang Udah ikonik banget Jadi game ini udah cikal bakalnya Hitman lah Terus kalau lu berprogress dengan baik Lu juga bakal dapet crew untuk nemenin misi lu Dan Soviet Army nya juga bakal kena nerf Kalau memang gangguan lu sebegitu efektifnya pada setiap misi Pada saat itu ini syuting mekanismnya luar biasa banget Buat gue dan feelnya memuaskan Mulai dari suaranya dan juga mekaniknya Dan game ini berhasil jadi sebuah cult klasik Yang diingat sama mereka-mereka yang sempet nyobain game ini Pada eranya Terus yang kelima ini salah satu favorit gue banget Yaitu adalah True Crime New York City Ini game buat gue sih sangat mengenang di hati Karena setting kotanya juga udah gue banget New York guys Dan ini salah satu game yang ngasih showcase Times Square New York Untuk bisa kita kunjungin sebelum banyaknya game sekarang Yang udah ngasih lihat Times Square Dengan visual yang jauh lebih baik Tapi sebelum itu True Crime ini bener-bener salah satu yang terbaik secara visual Dan berhasil ngasih visual dinginnya New York Lengkap dengan sampah-sampah kertas yang bertebaran Ini game konsepnya buat gue keren banget Jadi polisi ecek-ecek yang ngurusin kriminal di New York Kocaknya karena polisi New York itu main identik dengan korup dan penyuapan Di game ini lu juga bisa sengaja taruh barang bukti di badan orang Yang abis itu lu tangkep ya Terus lu bisa terima suapnya Tapi di sisi lain juga bisa jadi polisi yang jujur Yang bener-bener nangkep para penjahat yang kesebar di banyak sisi New York Mulai lu bisa gerbek apartemen lah, restoran lah, dan lain-lain Bahkan sampai bisa berhentiin bus yang dibajak kriminal dan lain-lain Terus game ini pada masa itu juga udah bisa bajak mobil Jadi sebuah game open world yang lengkap lah pada saat itu Game ini rilis pada tahun 2005 dari sebuah studio bernama Luxoflux Yang dimiliki sama Activision pada tahun 2002 dan ditutup pada tahun 2010 Yang sekaligus ngegagalin sequel game ini Ya sebenernya secara timeline harusnya game ini ada 2 part Sayang sih kita gak punya kesempatan untuk nikmatin part 2 dari game ini Dan semoga di masa mendatang ada lagi game kayak gini Yang bawa mekanik polisi New York Tapi dengan tampilan yang tentunya memukau Walaupun simulator-simulator gini ya akhirnya dimakan juga sama banyak developer indie lah ya Jadi simulator polisi lah, simulator apa lah Tapi kita ingin yang ada storylinenya dan digarap sama developer yang cukup besar juga Supaya keliatan mewah gitu guys Mengembalikan lagi memori gue soal true crime New York ini Dan semoga kita bisa liat lah Proto part 2-nya tuh kayak apa Pasti kan udah ada gitu ya di filenya Activision ya Tapi Activision mungkin ya udah gila udah dihapus mungkin ya Yang keempat ada Sega Soccer Slam Ini waduh ini juga lumayan underrated ya pada masanya Dan tiap gue ngegolein dulu kalo main game ini gue lari-lari di ruang tamu kayak pemain bola gue Game ini dirilis pada tahun 2002 Dua garapan EA Black Box yang terkenal sama NFS-nya dan salah satu yang paling berhasilnya adalah Carbon tentunya NFS Carbon dan akhirnya ditutup sama EA pada tahun 2013 ya udah biasa Terus juga ada Visual Concept Entertainment yang terkenal dengan NBA 2K-nya Dan disini ada publisher-nya tentunya Sega Ini adalah game bola yang menurut gue udah jarang banget gue temuin sekarang Pada eranya mungkin beberapa dari lu ada yang lebih kenal sama Super Shot Soccer Tapi buat gue pribadi justru gue lebih kenal sama Sega Soccer Slam Konsepnya fresh banget pada kali itu buat gue Terus konsep 3v3-nya juga unik karena masing-masing tim punya specialty Dan ikonnya masing-masing kombinasi karakternya juga cukup berbeda dibanding masing-masing tim lain Mulai dari ada yang bisa jurus air lah ada yang bisa tendangan api lah ada yang bisa jadi es ada yang bisa beracun Ada yang voodoo lah intinya mereka ngenalin region negara-negara dengan konsep tim yang punya color code dan super power yang beda-beda Yang relevansinya tinggi dengan negara-negara yang mereka wakili Intinya pada kali itu kalau lu suka bola dan nyari yang arcade Sega Soccer Slam adalah salah satu yang terbaik di eranya dengan popularitas yang gak segitu gedenya pada saat itu Dan makanya kagak lanjut ya kan Oke kita lanjut ke nomor 3 ada Mark Echoes Getting Up Contents Under Pressure Ini sebuah game yang datang dari developer bernama The Collective pada tahun 2006 Sebuah studio yang sama yang nge-develop beberapa game dengan nama franchise besar Seperti Man in Black, Indiana Jones, sampai yang terakhir itu gamenya The Fancy Code Dan sampai pada akhirnya saat game berbasis film besar ini udah mulai kagak rame Akhirnya tutup ini studio di tahun 2007 Karena game-game yang basisnya film besar biasanya Sampah sekali Mark Echoes sendiri Kalau lu gak tau ini adalah brand fashion line streetwear asal New York Dan pada 2006 brand ini pengen bikin game yang ngasih alur cerita seorang graffiti artis Yang pengen menunjukkan protesnya pada society lewat grafitinya di setting lokasi game ini Pada masa itu gue ngerasa ini game untuk urusan cutscene udah bener-bener ala Hollywood banget konsepnya Terus traversal-nya juga seru banget pada saat itu yang memang ngebawa vertikel tinggi juga Terus konsepnya juga seru Ngegabungin berantem-beranteman seru ala jalanan Barengan sama mekanik graffiti yang pada saat itu sangat memuaskan Buat gue pribadi di umuran gue pada saat itu Mulai dari pake pilok sampai modelan ngecat dimana-mana Dan makin advance juga progress game lu Makin kompleks juga desain-desain dari graffiti lu yang bikin game ini buat gue pribadi Jadi makin menarik dan jadi makin memorable Sayangnya game ini lagi-lagi kurang populer Dan jadi the only game dari franchise Mark Echoes game ini Ya Mark Echoes sih tetep dagang ya Mungkin game kurang sukses buat mereka kali Ya bisa jadi gitu Yang kedua ini salah satu favorit gue banget juga Adalah Jet Li Rise of Honor Ini the best sebelum lo liat Sleeping Dogs ya Sifu dan game-game kungfu lainnya Yang udah jarang banget keliatan sekarang Ini ya Rise of Honor Ini adalah game kungfu paling the best yang pernah gue mainin di era jaman itu Bahkan Sleeping Dogs sama Sifu aja Belum mampu ngasih rasa memorable buat gue pribadi Seperti Rise of Honor ini Sebuah game garapan PlayStation yang pada eranya terasa mateng banget dan fresh banget Freshnya kenapa ya? Freshnya karena fighting mechanicsnya Kagak pake button tapi pake analog kanan Dan ngebuat combat scene-nya tuh jadi lebih fluid Lebih asik saat berhadapan sama banyak musuh Dari berbagai arah Karena ngebawa Jet Li juga Yang memang identik sama film-film triad Hong Kong Game ini juga ngasih dialog dan shot-shot yang ngegambarin film action Hong Kong banget Pada masanya di tahun 2000-an awal Tepatnya 2004 saat game ini rilis Boss fight-nya pada saat itu juga seru-seru semua Dan ngasih lokasi yang beragam Mulai dari sebuah penthouse sampai ke sebuah kolam Yang pada masanya ngasih liat efek air yang luar biasa Buat urusan yang namanya PS2 gitu Terus mekanik ngelawan boss fight-nya juga inovatif banget Mulai dari harus rebutan gas mess lah Sampai harus nengelemin kepala musuh lah Sampai ngelawan musuh-musuh kembar Yang kadang-kadang kita lihat memang di film-film action Hong Kong Yang pada saat itu lagi bersinar-sinarnya di Indonesia Intinya ini game kalau sampai ada lagi ya Memang bakal menjadi gebrakan buat diri gue seorang lah setidaknya Sebuah game kungfu yang bisa dinikmati sama semua kalangan Dengan suasana Hong Kong yang melekat banget sama game ini Tentunya untuk kita-kita juga Yang bertumbuh masa kecil kita Bersama dengan film-film action Hong Kong guys Oke yang pertama nih ya Sebuah game yang dulu kalau gue mainin Gue sampai beli beberapa kasetnya Walaupun pada saat itu masih bajakan Karena setiap gue main dia suka nge-lag di tengah jalan Jadi gue harus beli kaset lagi Coba lagi, nge-lag lagi, beli lagi, coba lagi, beli lagi, coba lagi Sampai gue umur sekarang Bercanda ya Ini adalah The Gateway Ini adalah game favorit pertama gue Atau nomor satunya gue Di PS2 Sebuah game garapan tim Soho Yang rilis di tahun 2002 Dan developer ini cukup ngagetin pas rilis game ini Karena ini developer terkenal sama game-game olahraga dan racing Terus tiba-tiba ngeluarin game sandbox Terus dengan visual gila kalau mengacu pada tahun 2002 Ini game ngambil dua perspektif yaitu seorang mantan api dan juga detektif Dan keduanya bakal bersinggungan dengan premis awalnya adalah penculikan anak dan permafiaan Setting keseluruhannya ada di London Dan trivianya ini benar satu banding satu sama London pada saat itu Jadi identik banget sama London Sebelum Watch Dogs Legion ngasih gambaran lebih sempurna soal London Pada eranya ini game gambarnya bener-bener bikin gue terkagum-kagum guys Terus tembak-tembakannya juga luar biasa banget feelnya pada PS2 jaman dulu Mobil-mobil yang ikonik di London juga muncul dengan konsep navigasi yang unik juga pada eranya Yaitu pake lampu sen dan bukan pake navigation system yang lebih familiar kayak pointer atau lain Jadi bener-bener dibikin ser-realistik mungkin Cutsinnya juga super realistik pada masanya Dan ngasih jalan cerita yang Hollywood banget eksekusinya Since gue suka banget Hollywood banget gitu ya Yes game ini ngeluarin dua sequel setelahnya Tapi gak ada yang pernah bener-bener ngembalin rasa mewahnya di prequelnya Dan gue berharap banget PlayStation bisa kembali nengok dan adain lagi game ini Sebuah game yang rasanya sekarang susah banget ditemukan Sebuah game berbau mafia gitu ya Karena kan terakhir kita liat mafia 2 ya kemarin ya Jadi kita pengen lagi lah dikasih game-game mafia-mafiaan lagi gitu Di sebuah kota dan seru gitu Ya itu impian gue Ya memang kurang-kurang ini Harapan gue tuh kurang yang market banget gitu Jadi ya semoga kita bisa dapetin lagi Karena kayaknya tahun-tahun ini kita dibanjiri sama game-game yang memang lebih ke Jepangan gitu ya guys ya So itulah dia harapan gue Dan itulah dia list gue Untuk game-game yang menurut gue underrated pada jaman PS2 dulu Dan kayaknya baru dikenal sekarang setelah ada Youtube dan segalanya gitu ya Jadi semoga ini bisa ngembalin lagi khususnya lu pada yang seumuran gue Kita jadi nostalgia lagi ke game-game dulu Karena tentunya game-game dulu tuh lebih apa ya Lebih memorable, lebih mengisi momen-momen Karena jaman dulu kalo beli kaset itu kan gak kayak sekarang bisa nonton review dan segala macem Dulu bener-bener kita cuma liat dari cover depan belakang Dan Youtube pun bajakan kadang burem gambar-gambarnya gitu ya Di covernya dan kita beli beberapa Karena murah dulu cuma 10 ribu, 5 ribu Jadi kita akan cobain satu-satu Kita mainin sampe tamat satu-satu gitu ya Dan akhirnya kita menemukan tuh game-game yang menemani masa-masa kita Yang semuanya tuh selalu punya memori dibalik game-game ini Yes, semoga kalian sendiri di generasi yang baru sekarang ini bisa menemukan game-game yang memorable buat kalian Walaupun mungkin dari tahun berapa ya, mungkin 5 tahun, 6 tahun Mungkin game lu sama, Valorant juga yang cuma mengisi memori lu Nah kalo dulu kan kita hitungannya per minggu-per minggu aja ya Karena kan game-game dulu 1-2 hari juga mah tamat gitu kan Atau seminggu lah ya paling enggak ya tamat ya Karena kan bocah kita belum ada kerjaan ya Jadi itu dia game-gamenya Kalo misalnya kalian punya game-game kalian sendiri yang menurut kalian underrated Kurang populer dan mungkin kalian pengen populerin Kalian pengen temen-temen gamer di luar sana Atau audisi TLM untuk bisa tau Mungkin kalian bisa drop di kolom komentar Dan mungkin nanti gue akan coba mention-mention kalian di Instagram Untuk game-game yang kalian mention di kolom komentar So thank you guys for watching once again Jangan lupa like, share, dan subscribe Follow kita di Atrivalo Santosa So semoga ini bisa jadi nostalgia yang indah untuk kita semua Dan mungkin kalian bisa ketik juga di kolom komentar Kira-kira kalian kenal gak game-game yang gue sebutin tadi Dan memori apa saat lu lagi mainin game tersebut di era perilisannya dulu Lagi ngapain lu? Lagi kelas berapi lu? Kalo gue sih jaman dulu nih masih SD gua So thank you guys for watching I'll be sending out And bye-bye guys